Intro Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Malaysia Kini Bantuan tunai RM300 setiap isi rumah Fasa 1 diawalkan kata Anwar Kerajaan bersetuju meneruskan beberapa bantuan yang telah diumumkan dalam Belanjauan 2023 sebelum ini dengan penambahan baik dari segi jumlah serta dipercepatkan tempo pembayarannya Pada Menteri Datseri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan berkata ia termasuk bantuan tunai rakyat yang akan diteruskan dengan pembayaran Fasa 1 mula disalurkan pada Januari 2023 berbanding Mac sebelum ini Bayaran Fasa 1 ini akan memanfaatkan hampir 9 juta penerima dengan peruntukan RM 2 bilion melibatkan kadar RM 300 bagi setiap isi rumah dan RM 100 ringgit untuk penerima bujang Saya berharap penyaluran awal ini dapat membantu meringankan beban yang ditanggung rakyat pada waktu ini katanya ketika membentangkan rang undang-undang kumpulan uang disatukan 2022 pada presiden penggal pertama Parlimen ke-15 di Kuala Lumpur